Rakyat Indonesia dan keluarga Arema FC berduka atas jatuhnya ratusan korban jiwa pasca pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya Sabtu pekan lalu. Kejadian tragis ini disaksikan langsung oleh tim Arema FC termasuk pelatih tim Singoedan, Havier Rocha. Saya akan sapa Coach Havier Rocha di Malang, Jawa Timur. Halo, selamat malam Coach. Selamat malam. Ya Coach, pertama-tama CNN Indonesia mengucapkan duka cita atas tragedi yang dihadapi keluarga besar Arema pada Sabtu kemarin. Terima kasih. Ya Coach, bagaimana kondisi fisik dan juga psikologis Anda serta teman-teman di Arema FC saat ini? Kondisi fisik, anak-anak semua dalam keadaan sehat. Secara mental, jelas-jelas lagi terpuruk, lagi jatuh, lagi sedih. Tapi tidak seimbang seperti keluarga yang kita baru ketemu hari ini atau keluarga yang lain yang kehilangan satu anggota dengan tragedi yang dua hari yang lalu. Artinya Anda hari ini, Anda dan teman-teman Arema FC bertemu dengan keluarga korban? Iya, kita hari ini mulai dari pagi, kita bersama-sama ke Staryon Kanjuruan, habis itu kita ke rumah keluarga korban, sekitar 7-8 rumah. Baru sekarang ini selesai, baru kita pulang ke MES Arema. Coach Xavier, Anda kepada media asing, media masa asing Anda dan beberapa pemain asing Anda menceritakan situasi pasca pertandingan. Apakah betul pemberitaan tersebut bahwa Anda dan tim sempat tertahan selama empat jam di Stadion Kanjuruan? Iya, iya itu benar. Saya juga jelasin tadi kepada wartawan media yang datang ke Stadion Kanjuruan, mereka tanya juga apa sebenarnya yang terjadi atau apa yang kita rasain di waktu peristiwa mulai berjalan. Karena waktu itu kita sudah lebih cepat masuk ke ruang ganti pemain, ada beberapa pemain dari kita yang masih di lapangan, lagi ngobrol sama supporter yang turun ke lapangan. Jadi kita baru sadar kalau itu ada masalah besar di saat kita ada di ruang ganti. Saya juga melihat video yang viral di media sosial, saya melihat keeper Anda, Maringa, ini berpelukan dengan salah satu supporter sebelum akhirnya meninggalkan lapangan. Seperti apa sebenarnya situasi saat itu, Coach? Di saat itu karena kita tahu ada banyak pemain ademai yang juga asli malang yang sudah berlama di tim, mereka punya berhubungan baik dengan supporter. Jadi mereka sendiri bilang kalau memang nggak perlu cemas kalau supporter itu masuk ke lapangan, kalau paling nggak, ya seperti biasa mereka mungkin akan marah. Tapi lebih dari itu tidak akan terjadi. Jadi itu sebenarnya sudah dua kali terjadi. Waktu kita lawan Persib juga ada yang masuk, ya minta tanggung jawab, minta semangat, ada yang kasih semangat. Ada pun yang kadang-kadang masuk ke lapangan cuma untuk minta baju atau apa namanya, souvenir apa dari tim. Jadi sebenarnya kita sudah dengan seperti itu sudah hal biasa. Kita juga di saat latihan ada banyak supporter yang datang juga di lapangan latihan. Jadi sebenarnya itu hal biasa untuk kita. Maringa juga masuk seperti orang terakhir ke ruang ganti dan habis itu kita saya nggak lihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan, ya. Artinya setelah dari lapangan dan kemudian keeper Maringa masuk ke dalam ruang ganti, bagaimana situasi selain di lapangan, artinya di dalam ruangan itu? Di dalam ruang ganti seperti biasa, ada banyak kegiatan yang setelah latihan, ada yang masih mandi, ada yang lagi es bed, sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, saya keluar dipanggil untuk konferensi pers, post match, di mana di situ sekitar 100 meter, 200 meter dari ruang ganti. Dan waktu itu saya selesai wawancara, malah waktu itu saya belum tahu apa yang terjadi di dalam lapangan. Jadi saya masih membahas pertandingan, masih membahas soal taktik, teknik. Tapi waktu itu saya pas balik dari ruang ganti, dari ruang konferensi pers ke ruang ganti, saya mulai terasa matanya sudah mulai perih. Jadi, langsung saya sadar kalau ini adalah bom, lupa saya namanya, bom apa? Bom air mata. Gas air mata ya, Kak? Bom air mata. Iya, bom air mata. Dan di situ saya masuk dari jalan, dari ruang konferensi pers ke ruang ganti. Dan di situ, di lorong itu sudah mulai banyak orang, gendong-gendong orang yang lain dan teriak-teriak untuk minta bantuan. Di saat saya masuk ke ruang ganti, di situ sudah mulai kaos. Ada sekitar 20 orang yang lagi dibantu untuk bernafas. Ada banyak pemain yang lagi bantu dengan tower, dengan handuk, ada yang dengan kardus, ada yang kasih air, ada yang lagi reanimasi-reanimasi dengan tepuk-tepuk pipi. Ada pemain yang lagi bantu, ada pemain juga yang bantu supporter-supporter lain. Jadi di situ sudah mulai kaos dan mulai satu persatu dari sekitar 20-24 orang yang ada di situ, mulai meninggal di situ, hilang nyawa di dalam ruang ganti. Dan ada berapa kasus, aku lupa sih namanya, ada berapa kasus yang orang meninggal di dalam tangan atau pelukan pemain kita sendiri. Baik, tentunya itu adalah potret yang tidak ingin dan tidak akan diinginkan oleh siapapun di dunia ini, Coach. Iya, memang. Memang sangat berat. Saya tetap waktu itu bercoba untuk tegas, untuk tidak terlalu terpukul. Tapi dengan situasi seperti itu, berat sekali. Kita di situ sudah hilang kendali, sudah pada mulai teriak, sudah pada mulai pukulin pintu. Dengan rasa bersalah, yang pertama, dengan rasa bersalah. Dengan rasa yang tidak mampu membantu lebih. Karena yang di saat waktu itu, yang meninggal di ruang ganti itu adalah anak-anak masih muda. Saya yakin itu anak-anak yang masih di bawah umur, ada kalau tidak salah cewek dua, umur 15-16 tahun. Jadi sangat berat, sangat berat, sangat apa ya. Ini peristiwa yang sebenarnya tidak harus kita alami, tapi ya. Memang takdir kita waktu itu di situ, jadi kita harus terima dengan besar hati. Baik, artinya saat ini teman-teman keluarga besar RMA FC sedang memperbaiki situasi psikologis ya, Coach ya? Iya, ya kita sebenarnya belum ada tujuan ke situ, karena kita masih fokus untuk temanin dan datang ke tempat saudara-saudara yang hilang orang di dalam peristiwa yang kemarin. Coach Xavier, tadi, sore tadi, Menko Polhukam sudah menentukan siapa-siapa saja yang masuk dalam tim investigasi independen, tim pencari fakta, Coach. Dan Anda serta teman-teman di RMA FC ini juga menjadi pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Termasuk Menko Polhukam tadi juga menyebut memerintahkan kepolisian untuk segera mencari, menetapkan tersangka. Bagaimana dengan komunikasi dengan pihak kepolisian, apakah dari tim Anda atau Anda sendiri pernah dihubungi oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangan? Belum, sampai sekarang ini belum, belum ada. Baik, sampai sekarang ini belum ada. Artinya saat ini tim RMA FC konsentrasi untuk mendatangi teman-teman RMA yang menjadi korban dari kejadian kemarin ya, Coach? Iya, benar. Hari ini dan besok. Baik, baik. Terima kasih, Coach Havia Roka. Kami mengucapkan sekali lagi duka cita yang mendalam untuk keluarga besar RMA FC dan kami berharap kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang. Terima kasih, Coach Havia Roka. Kepala pelatih RMA FC sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Sehat selalu, Coach. Sama-sama. Terima kasih banyak.